Contoh, ada seorang menguji-muji Rasulullah, banyak sebenarnya. Pujian sahabat terhadap Rasulullah itu ada empat jilid. Dikumpulkan oleh Imam Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Al-Mada'ih An-Nabawiyyah. Tapi yang terkenal, salah seorang sahabat namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Banat Su'adu faqal bil-yawma matbulu, mutayyamun ithroha lam yufda makbulu. Tas'al usyatu janabai hawaqiluhumu, innaka yabna Abi Salma lamatatulu. Waqala kullu khalili kuntu amuluhu, laulhiyannaka inni'anka mashuhulu. Faqultu khallu sabili la'abalakumu, waqullu ma'qaddara ar-Rahmanu mafu'ulu. Kullu bni'un thawain talat salamatuhu, yauman ala alatin hadba'a mahmulu. Nubitu anna Rasulallah awadani, wal'afu'inda Rasulillah ma'amulu. Mahlan hadaka aladhi, aotokana filata al-Qur'ani fihi mawa'idhu wa tafsilu. Laqad akumu ma'qoman lo'yakumu bihi, arwa asma'u ma lo'yakuma'u al-filu. Laadzul la yar'adu illa an yakuna lahu, min al-Rasul bi'idhnillahi tanwilu. Indal Rasulallah saifun yustabu'ubi, muhannadun min suyu filahi maslul. Fi'usbatin min Quraishin qolaqo'iluha, bibatni makata lama aslamu zulu. Zalu famazala angkasun walakushufu, indal liqoi walamilun ma'azilu. Syammul aronini abdalun labusumu. Jangan paling siirek, ilahilas. Ya saya, api, api, api. Bukan jelek tidak, ilahilas bagus. Tapi buat ditambahin liane, bula-bula ilahilas terus. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma memuji-muji Rasulullah setinggi langit. Sungguh Rasulullah engkau orang mulia, orang besar, orang yang sukses berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara adil dan golim, antara khoyr dan syar. Engkau datang dari suku Quraish, dari kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, hatinya santun, hatinya ramah. Tapi kalau di medan perang tidak pernah mundur, para sahabat, itulah murid-murid-muridmu Rasulullah. Dan Rasulullah orang yang menjanjikan keselamatan untuk umat manusia. Walhasil, orang ini memuji-muji Rasulullah. Kalau memuji-muji Rasulullah itu salah, mestinya kanjeng Nabi ngelarang mestinya. Ojo muji-muji aku, orang itu, orang itu, orang itu, boten itu, malah, malah. Baru di puji ini kanjeng Nabi ternyuh, tersentuh perasaannya. Memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Kanjeng Nabi sawak ngagem selimut yang bergaris-garis lurik-lurik. Diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji itu. Selimut itu kalau polos bahasa Arabnya, batoninya. Selimut polos. Muttakiina ala furusim batoinuha min istabrok. Kalau selimut itu lurik-lurik, bahasa Arabnya, burdah. Maka, setiap ada kosidah yang menyanjung-nyanjung Rasulullah, diberi nama kosidatul burdah. Kalau tidak percaya, bagi yang tidak percaya, mari ayo lungo ngang turki karo aku. Pergi ke turki dengan saya, ke kota Istanbul, masuk museum Topkapai, di sebelahnya Masjid Ayah Sofya. Masih ada, masih wanten selimutkan Kanjeng Nabi senurik-lurik yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji beliau. Ini orang percaya, aku ngang turki, ayo lungo ngang turki karo aku. Tiket itu ku dewe. Dikira tak tiket itu, tak? Ku bola balik patang puluh juta nih lu. Ini orang percaya ayo, karo ku ngang turki. Masih ada bukti, selimutkan Kanjeng Nabi senurik-lurik yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah dia memuji-muji Rasulullah SAW. Lah, burdah yang terkenal di Indonesia, yaitu burdah yang digubah, yang dikarang oleh Imam Syarafuddin Abu Sa'id Al-Busiri. Orang Iskandaria, wafat tahun 865 Hijriah. Ayah Sabu Sebu'an, katimu mabainamun sajimin, wamutorimin. Apa yang betul, Bu? Apa yang betul? Syuryah harus hafal. Kalau Tan Fidya nggak hafal, nggak apa-apa. Barzanji, debak, syuryah harus hafal. Bu, kalau Panjerengan ngundang roi syuryah, katib syuryah, mau coba berjanji buatnya hafal, ojo diam-provin. Tapi ini hafal, diam-provin, ini hafal. Kom IG? Barang yes. Barang. Barang. selamat menikmati selamat menikmati MTA sudah ngapal yang harus ngapal kita karena itu adalah milik kita kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah apakah karena engkau kangen rindu pada kekasihmu yang ada di desa Zisalam atau karena engkau teringat suatu hari siang panas terik siang yang panas di desa Kazimah atau engkau teringat suatu malam yang gelap gulita berkilat di desa Idom kenapa hatimu resah kenapa hatimu gelisah tidak enak makan tidak enak tidur pasti kamu sedang kena asmara pasti kamu sedang mabuk cinta jawabnya 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 na'am benar ya saya sedang mabuk cinta saya sedang kena asmara rindu kangen pada seseorang sampai sampai rasa kangen ku menjadi penyakit menjadi saya sakit tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang ku rindukan siapa yang sedang ku kangeni pasti kamu akan memaklumi siapa sih yang sedang ku kangeni yang sedang kamu kangeni siapa jawabnya yang ku kangeni adalah muhammadun sayyidul kawnai ni wa thakolay ni wal fariqay ni min urbin wa min ajami nabi yuna al amirun nahi falah ahadu abarrufi qawli lah min huwa la na'ami huwa alhabibul lazi turja shafa'atuhu li kulli hawlim minal ahuali mukta'imi da'a ilallahifal mustamsiku nabihi mustamsiku nabihab lin huairimun fasimi faqan nabiyina fi khulqin wa fi kuluki falam yudhanuhu fi ilmin wa la karami wa kulluhum min salah sampai jam rulas loh yang sedang ku kangeni adalah muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul arob wal ajam sayyidul insi wal jin sayyidu alamil mulki wa alamil malakut sayyidul qawni wal wujud sayyidul dunya wal akhira muhammad bin abdullah bin abdul mutalib bin hashim bin abdu manaf bin kusay bin kilab bin murrah bin kaab bin lu'ay bin ghalib bin fihr bin malik bin nadar bin kinanah bin khuzaimah bin mudrikah bin ilyas bin mudor bin nizar bin ma'ad bin adnan bin ad bin udad bin hamaysa' bin salaman bin banat bin haml bin qidro bin ismail bin ibrahim bin azar bin taruh bin nakhur bin syaruh bin arghu bin falil bin abir bin arfakshad bin sam bin nuh bin lamak bin matushalikh bin akhnuh bin idris bin ilyarid bin mihlayil bin qinan bin anush bin syidh bin adam alaihissalam jadi leluhur nenek moyang kanjeng nabi ni ku jelas muatan jelas muatan itu semua orang baik-baik